Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada praktikum online saat ini pada saat ini saya akan berusaha menjelaskan tentang praktikum online penyuluhan kesehatan tentang kemoderapi penyuluhan kesehatan pengertian penyuluhan kesehatan yaitu kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan menanamkan keyakinan sehingga individu masyarakat tidak saja sadar, tahu, dan mengerti tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan itu adalah pengertian kesehatan menurut Azwar A dalam Sulaika tahun 2017 Kemoterapi Pengertian Kemoterapi merupakan bentuk pengobatan kanker dengan menggunakan obat sitostatika yaitu suatu zat-zat yang dapat menghambat proliferasi sasal kanker Kemoterapi adalah proses pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang bertujuan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel kanker Banyak obat yang digunakan dalam kemoterapi Kemoterapi yaitu pengobatan kanker dengan menggunakan obat-obat yang dapat membunuh sel-sel kanker Obat kemoterapi disebut juga obat anti kanker Itu adalah beberapa definisi atau pengertian dari kemoterapi Tujuan kemoterapi Kemoterapi mempunyai tujuan untuk membunuh sel-sel kanker atau menghendinkan pertumbuhan sel-sel kanker yang masih tertinggal sehingga mendapatkan kesembuhan yang baik Itu adalah tujuan dari kemoterapi menurut sebuah sumber Menganfaat gemoterapi Tergantung tipe tumor dan perluasannya Gemoterapi bermanfaat antara lain 1. Menyembuhkan kanker Kanker dinyatakan sembuh bila pasien terbukti bebas dari sel-sel kanker 2. Mengendalikan kanker Gemoterapi mencegah penyebaran Memperlambat pertumbuhan dan membunuh sel-sel kanker agar tidak menyebar di luar lokasi tubuh yang terkena 3. Menyembuhkan gejala-gejala akibat kanker agar pasien bisa hidup lebih nyaman Itu adalah manfaat dari kemoterapi menurut sebuah sumber Bagaimana kemoterapi dapat diberikan Kemoterapi bisa diberikan secara intravena atau melalui pembuluh darah balik oral atau diminum intra-kavitas atau lewat perongga tubuh dan dioleskan di kulit atau topikal Efek samping kemoterapi Ketika menjalani kemoterapi pasien akan merasakan 1. Mudah lelah 2. Mual dan muntah 3. Sumsum tulang tertekan atau anemia atau mudah berdarahan 4. Rambut rontok 5. Mudah infeksi Secara normal efek samping sembuh setelah kemoterapi berhenti dan sel-sel normal mulai tumbuh lagi Kecepatan pemulihan efek samping tergantung pada kondisi umum pasien dan jenis kanker yang diderita Sehingga di sini pasien tetap disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang berkisi dan sehat Penyeluan kesehatan tentang kemoterapi Persiapan alat 1. Satuan acara penyeluan atau SAP 2. Liflet atau flyer tentang kemoterapi 3. Materi tentang kemoterapi 4. Alat tulis dan dokumentasi 5. Tempat yang representatif 6. Alat lain yang sesuai Karena situasi dan kondisi saat ini maka pelaksanaan praktikum penyeluan kesehatan tentang kemoterapi dilakukan melalui online Cara yang dilakukan yaitu dosen mengirim materi penjelasan praktikum dan tugasnya via online kepada perwakilan mahasiswa lalu mahasiswa tersebut men-sharekan kepada seluruh teman sekelas Selanjutnya mahasiswa mempelajari dan mengerjakan tugas lalu di-upload ke kampus di Keswira Usada sesuai waktu yang ditentukan sebagai bukti mengikuti praktikum via online Berikut akan saya simulasikan tentang penyeluan kesehatan mengenai kemoterapi Pertama saya cek caratan medis dan caratan perawatan bahwa pasien perlu diberikan penyeluan tentang kemoterapi Kemudian saya siapkan alatnya yang diperlukan seperti Satuan Acara Penyeluan atau SAP leaflet materi tempat yang representatif dan alat dokumentasi Kemudian saya mendatangi pasien yang akan saya berikan penyeluan Selamat pagi Ibu Bagaimana Ibu? Sekarang kondisinya Ibu? Baik Apakah ini benar Ibu X? Tanggal lahirinya 5 Januari 1990 ya Ibu? Baik Perkenalkan Ibu Nama saya Antok Nurwiti Antara Saya disini ditugaskan untuk memberikan penyeluan kesehatan tentang kemoterapi kepada Ibu yang sedang menderita kanker Kemudian waktu yang saya berikan kurang lebih 10 menit Nanti saya akan menyampaikan informasi tentang kemoterapi kepada Ibu di tempat ini dan Ibu nanti bisa mendengarkan materi yang saya sampaikan Sebelum saya lakukan tindakan ada yang mau ditanyakan Ibu? Baik Kalau tidak ada saya mohon bekerjasamanya ya Ibu Kemoterapi Apakah Ibu sudah pernah mengerti sebelumnya? Kalau misalnya belum pernah mengerti tentang kemoterapi saya akan mencoba menyampaikan tentang kemoterapi ya Ibu Bahwa kemoterapi itu adalah pengobatan kanker dengan menggunakan obat-obat yang dapat membunuh sel-sel kanker Obat-obat yang bisa membunuh sel-sel kanker ini disebut obat anti-kanker Jadi Ibu kalau di kemoterapi berarti nanti diberikan obat anti-kanker Kemudian apa sih tujuan dari kemoterapi ini? Tujuan dari kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker dengan cara menghentikan pertumbuhan dan pembelahan sel-sel tersebut Jadi kalau ada kanker kemudian diberikan kemoterapi supaya sel-sel kanker itu tidak berkembang dan sel-sel kanker itu bisa mati dengan kemoterapi Kemudian manfaatnya apa ya bu manfaatnya tentang gemoterapi adalah satu menyembuhkan kanker jadi ibu diberikan gemoterapi ini manfaatnya supaya kankernya sembuh yang kedua mengendalikan kanker gemoterapi mencegah penyebaran memperlambat pertumbuhan dan membunuh sel-sel kanker agar tidak menyebar di luar lokasi tubuh yang terkena ini supaya sel kanker tidak menyebar ke luar lokasi tubuh yang terkena Kemudian ketiga menyembuhkan gejala kipat kanker agar pasien bisa hidup lebih nyaman dengan gemoterapi bisa menyembuhkan gejala kipat kanker itu manfaatnya sampai disini ada yang mau ditanyakan baik kalau tidak ada saya lanjutkan kemoterapi itu bagaimana kemoterapi diberikan jadi kemoterapi itu diberikan dengan cara intravena nanti diberikan lewat selang infus atau pembuluh darah balik kemudian lewat orang atau bisa diminum kemudian intragavitas atau lewat terongga tubuh dan juga nanti bisa dioleskan di kulit atau topikal nah ini cara pembedahan kemoterapi kemudian kemoterapi itu ada beberapa efek samping yang bisa pinbul yaitu pertama orang yang diberikan kemoterapi mudah lelah kemudian yang kedua mual muntah kemudian bisa yang ketiga sum-sum tulang tertekan atau anemi udah berdarahan dan yang keempat rambut rontok dan yang kelima nanti mudah infeksi berapa lama efek samping kemoterapi bisa berlangsung secara normal efek samping sembuh setelah kemoterapi berhenti dan seasal normal mulai tumbuh lagi nah itu nanti efek sampingnya bisa berhenti kecepatan pemulihan efek samping tergantung pada kondisi umum pasien dan jenis kanker yang diterita jadi saat diberikan kemoterapi usahakan tetap mengkonsumsi makanan yang bergisi dan makanan yang sehat supaya nanti bisa menjaga kondisi tubuh tetap sehat sehingga bisa lebih cepat pulih dari kemoterapi baik ibu itu terkait dengan penyuluan kesehatan tentang kemoterapi yang bisa saya berikan ibu ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada saya cukupkan sekian apa namanya penyuluan yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri saya mau bertanya tadi kemoterapi itu ada efek samping efek samping itu apa saja ibu ya baik ibu ada 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 lima ya bu ya ya terima kasih ibu sudah bisa menyampaikan sudah bisa mengikuti penyuluan kesehatan yang saya sampaikan kemudian setelah penyuluan ini nanti saya akan kesini lagi untuk mengecek kondisi ibu ya mengecek DTV dan memberikan obat yang siang demikian ibu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf nanti yang siang sekitar jam 11 saya akan kesini lagi dari saya saya selamat sekian ibu terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya mahasiswa perlu memperhatikan dan mempelajari sampai selesai pada video penjelasan madari praktikum yang diberikan setelah itu mahasiswa mengerjakan tugas ini dengan tulis tangan disertai nama NIM tanggal pengerjaan dosen pengajar tugas satu tuliskan prosedur pelaksanaan penyuluhan kesehatan tentang kemoterapi yang ada dalam video penjelasan materi praktikum dua upload jawaban di e-campus dititipkan di tugas kuliah mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan sebagai bukti hadir praktikum online demikian video penjelasan materi praktikum tentang kemoterapi yang bisa saya sampaikan saya harapkan bisa dimengerti dan dipelajari oleh mahasiswa dan mahasiswa bisa mengerjakan tugasnya dengan baik kurang lebihnya dari saya mohon maaf terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati